yuk kita berdoa terlebih dahulu bapak terima kasih buat kesempatan yang masih engkau berikan buat bambamu untuk menyampaikan kebenaran firman kami percaya Tuhan engkau sendiri yang berbicara engkau punya pesan khusus buat setiap kami yang bergabung malam ini urapi bibir lidah hambamu dan biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya God bless thank you buat kesaksiannya ya saya baru dengar hari ini secara luar biasa komplek ya ternyata premannya juga luar biasa ya itu itu kalau bukan kasih karunya dari tadi saya dengar kesaksiannya saya ketawa ya saya cuma sekilas dengar premannya pipi saya gak bayangin ya bahwa yang masih muda ya umur seumuran hampir seperti anak saya ya jadi kalau pipi ini panggil saya harusnya tante ya tapi dia panggil saya cuci tapi tante gak mau kelihatan tua ya kita percaya bahwa yang umur 27 aja lihat progresnya ya taat sama Tuhan seperti ini loh saudara kita yang jauh lebih ya di atas 27 ibu-ibu khususnya yuk hari ini kita juga mau belajar berubah ya kalau pipi yang muda masih punya semangat berubah lebih-lebih ibu-ibu yang ada di sini ya yang usianya lebih dari pipi mungkin ibu-ibu pergi iya masih 3 tahun aduh ya tapi kita percaya mau berapa tahun kalau Tuhan menyertai kita intinya kata kuncinya apa tidak akan melampaui kekuatan kita semakin kita berontak sama Tuhan semakin kita berusaha menciptakan jalan sendiri semakin kita bonyok nanti semakin kita gak akan lihat bagaimana Tuhan buat mujizat amin ya hari ini malam ini saya akan berkotba tentang bagaimana jangan baper apapun proses Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan gak akan prosesnya Tuhan itu mendatangkan kehancuran proses mau disakitin lewat keadaan apapun yuk kita buka dulu ini sudah akhir zaman fokus hidup saudara kalau diproses ini loh yang jadi fokusnya Markus 1 ayat 15 Markus 1 ayat 15 yuk baca sama-sama katanya waktunya telah genap ya baca ya kerajaan Allah sudah dekat bertobatlah dan percayalah kepada injil ya jadi hari ini jangan baper ibu-ibu ya siapapun jangan dikit-dikit direnungi nanti ya proses ini bikin hidupku masa depanku gimana aku ini masih menikah tiga tahun apa orang dunia berpikir seperti Vivi pung-pung belum terlambat kalau sudah tiga tahun seperti ini bayangin ini panjang loh perjalanan pernikahanmu mumpung masih anakmu kecil masih satu kesempatan untuk ganti pasangan tukar tambah masih kesempatannya terbuka lebar ya dunia pasti berpikir seperti itu tapi buat saudara dan saya hari ini jangan baper semua dunia boleh berkata kita bodoh semua dunia boleh berkata kita fanatik kita sok suci it's okay tapi kita mengerti firman di Markus 1 ayat 15 waktunya telah genap ya jadi hari ini kalau kerajaan Allah itu sudah dekat maka fokus kita yaitu bertobatlah dan percaya kepada injil itu sebabnya hari ini apapun kehidupan saudara yang Tuhan mau bukan fokus kepada besarnya masalah bukan lagi fokus kepada besarnya makin parahnya suamimu makin sepinya usahamu bukan itu ya tapi hari ini yang saudara perlu lakukan yaitu apa bertobatlah dan percayalah kepada injil karena kerajaan Allah itu sudah dekat hidup di akhir zaman ya hari ini saudara tahu bahwa kerajaan Allah sudah sangat dekat jangan baper yang penting hari ini hidup seperti Bu Vivi seperti Vivi hidup dalam pertobatan tidak usah mengubah masalah tidak usah berusaha mengubah keadaan mu tapi yang berubah adalah diri kita sendiri dan makin percaya kepada injil yuk kita buka ayatnya Ibrani 12 ayat 5 B sampai 6 ya tiga hal yang akan saya bahas gimana sih tidak usah baper hari-hari ini kalau kata kuncinya Tuhan mau ajar saudara bertobat dan percaya kepada injil berarti proses hidup ini bukan untuk menghancurkan Tuhan cuma fokus kepada dua hal supaya bertobat dan rasa percaya kepada injil itu diperkokoh sesulit apapun jalan hidup tidak mungkin dihancurkan justru lewat kesulitan masa sukar ini pertobatan dan rasa percayamu makin kuat di dalam Tuhan amin karena kerajaan Allah kalau sudah dekat Tuhan mau kita juga makin kuat makin kuat percaya injil makin hidup di dalam pertobatannya makin luar biasa gak jadi orang Kristen yang apu-apu lagi Ibrani yuk kita baca 5B sampai 6 Hai anakku janganlah anggap empeng ya lihat ya didikan Tuhan ya lihat ya dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya hari ini proses hidup ini ingat ini cuman didikan ini cuman peringatan bukan hukuman sekalipun kita ini memang berdosa melakukan banyak kesalahan tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang selalu menghukum anak-anaknya tapi dia lagi didik saudara dan saya supaya kembali bertobat sesuai dengan jalan yang dia mau imanmu ditumbuhkan itu sebabnya diperingatkan malam ini jangan baper jangan dikit-dikit melo mikir suamimu tambah parah hidupku makin susah usah aku sepi aku makin menderita bukan itu saudara ingatkan buat saudara dan saya malam ini setiap bentuk masalah setiap bentuk proses setiap bentuk kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi ingatkan ini cuman didikan sama peringatan Tuhan supaya saudara dan saya sungguh sungguh lihat ya kata berikutnya karena Tuhan menghajar orang yang di siapa dibenci orang yang dihukum enggak loh saudara Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diapuinya sebagai anak buat saudara dan saya hari ini kita ini anak kalau kita ngalami masalah bertubi-tubi berarti kita masih dianggap anak saudara sama Tuhan masih dianggap orang yang sangat dikasihi itu sebabnya datanglah proses hari-hari ini di masa sukar pandemi ini belum berlalu saya dengar ya mulai di Jakarta mulai masuk tapi saya dengar virus varian yang baru bukan Omikron ya ada satu orang saudaranya jemaat yang sudah kena ya itu kalau dites kalau nggak salah itu keluar virusnya jadi bukan Omikron lagi tapi nggak tahu apa tadi saya dengar namanya kalau saudara cuma fokus dengan berita-berita dan memang ini fakta kita ini kira-kira hidup penuh damai sejahtera suka cita enggak tapi hari ini ketika kita mengerti firman ya sudah memang didikan dan hajaran Tuhan sedang terjadi menimpa seluruh dunia ini tetapi kita sebagai anak Tuhan di kitab wahyu aku tetap akan melindungi anak-anakku orang kalau dianggap anak dikasihi engkau ini berharga mulia kira-kira kira-kira saudara dilindungi sesuatu yang berharga gimana saudara kalau cara melindungi memperlakukan sesuatu yang punya nilai berharga saudara bisa bayangin Tuhan itu memperlakukan saudara seperti apa sekalipun saudara ada di masa-masa tersulit kalau kita merasa bahwa ini berharga ini mulia kalaupun dia izinkan hal yang terbaik itu tadi didikannya peringatannya selalu untuk mendatangkan kebaikan dan Tuhan akan menyertai saudara waktu saudara di dalam proses tekanan yang berat saudara percaya Tuhan itu tetap akan menjagai saudara secara luar biasa kenapa berharga kok saudara kalau jaga jujur saya pernah satu kali dititipi orang satu benda yang berharga pada waktu saya pergi ke Amerika dia bilang Bu Eli saya dititip ini kasihkan ke anak saya saya tahu nilai yang dititipin ini mahal pertama saya pikir saya takut kalau hilangkan bagaimana tapi dia bilang sudah Bu Eli tidak apa-apa saya percaya taruh saja Bu Eli tidak usah maksudnya Bu Eli bawa saja kemana pokoknya masukin tas saja saya percaya Bu Eli pasti juga orangnya juga tidak akan pernah meninggalin tas singkat cerita karena saya sungkan saya orangnya sungkanan saya ingat sudah saya bawa saya terima tidak tidak lepas lepas dari tas saya dan waktu itu bendanya kecil tapi harganya mahal saudara otomatis waktu saya dititipin hal yang berharga perlakuan saya jelas lebih ekstra saudara sama tas saya ini kenapa karena isinya itu berharga berharga ini jangan sampai hilang jujur kalau hidupku dihajar tuh diizinkan proses dan Tuhan berkata aku sangat mengasihimu engkau anak yang berharga dan mulia di pemandanganku kira-kira saudara diizinkan proses ini dijaga dengan secara ekstra perhatian penuh jelas sesuatu yang berharga tidak akan pernah bisa mencuri perhatiannya sedetik pun saudara saudara selalu ada di dalam pemandangan Tuhan pada waktu saudara lagi ngalami kepayahan hari ini makanya siapa yang lagi ngalami kepayahan ucaplah syukur karena saudara dan saya tetap di pemandangan Tuhan ekstra hati-hati karena Tuhan tidak mau kehilangan yuk tiga hal yang saya akan bahas oh wahyu 3X19 barang siapa kukasihi wahyu 3X19 iya ku tegor dan ku hajar sebab itu relakan hatimu dan bertobat lihat ya Tuhan itu selalu kepingin bertobat berapa kali disebut bertobat bertobat selain dia mau kita percaya kepada injil sungguh-sungguh menghidupi firman dia mau juga kita melakukan firman itu sebabnya bertobat itu sesuatu yang sangat sangat Tuhan mau buat anak-anak Tuhan ketika dia tahu kedatangannya sudah sangat singkat jangan anggap enteng didikan Tuhan itu yang pertama jangan baper jadi hari ini tidak ada ibu-ibu yang lebay bapak-bapak yang terlalu khawatir tidak ada sesuatu yang berharga mulia di tangan Tuhan waktu dia proses saudara jadi bejana waktu waktu diproses jadi sesuatu yang berharga di tangannya gak ada sesuatu yang diproses itu diizinkan untuk hidupmu hancur gak ada saudara percayalah hari ini Tuhan firman Tuhan berkata relakan hatimu dan bertobatlah rela ya gak baper ya mau diproses apapun percayalah sesuatu yang berharga mulia akan menikmati sesuatu yang terbaik waktu saya tahu nilai hidup saya itu sangat berharga saya tahu bahwa Tuhan sedang memperlakukan hidup saya begitu spesial walaupun dia izinkan suami saya berselingkuh saya tetap tahu bahwa dia sedang memperlakukan hidup saya dia sedang memperingatkan hidup saya untuk menikmati sesuatu yang spektakuler orang berharga kok kecuali saudara buangan Tuhan gak akan punya kepentingan justru karena sangat berharga sangat dikasihi sangat mulia makanya hari ini didikannya jalan dia peringatannya dia jalan makanya firman ini berkata jangan anggap enteng didikannya yang kedua jangan putus asa akan peringatannya jangan hari ini engkau belum melihat sudah ini sudah ini tapi hidupku makin sulit gak apa-apa karena saking cintanya saking dia mengasihi saudara hari ini Tuhan bilang yuk nak jangan anggap enteng ya didikanku gak usah baper percayalah didikan ini pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan jangan putus asa ya malam ini siapa yang putus asa kalau diperingatkan Tuhan jangan baper jangan dikit-dikit melo sudahlah percayalah putus asa gak akan lihat jalannya Tuhan tapi orang yang hari ini percaya bertobat itulah orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat jalan dan masa depan yang terbaik yang ketiga jangan pernah menyerah dengan prosesnya ya itu tadi relakan hatimu sesulit apapun saudara harus rela orang itu rela saya merelakan hati buat Pak Nyoto sesaat sampai dia selingkuh rela senyatanya gak terima seperti Vivi tadi bilang gak terima rasanya kepingin sampai kalau emosi kepingin bunuh untung saya gak seperti itu Vivi saya gak pernah ada niatan bunuh Pak Nyoto selama proses walaupun sakit enggak saya gak pernah apalagi mau bunuh wanita topat enggak pernah tapi saya percaya bahwa kalau Vivi yang sifatnya seperti itu Tuhan sanggup mengubah dia paradigma itulah anugerah terbesar kenapa karena ketika proses terjadi Vivi dididik diingatkan dia meresponnya benar yaitu bertobat dan dia percaya kepada injil percaya kepada Tuhan bahwa suatu kali rumah tangganya pasti dipulihkan suaminya anaknya pasti Tuhan bawa sesuatu yang jauh lebih baik saya juga saya terlalu percaya saya ini berharga mulia dan kalau saya enggak menyerah dengan prosesnya Tuhan enggak mungkin proses itu berujung dengan air enggak mungkin sesuatu yang berharga akan dibiarkan terus ngalami proses dapur api seperti Sadra Mesa Abed Ligu dia akan melihat suatu karya Tuhan dimana nama Tuhan dipermuliakan Sadra Mesa Abed Nigu mendapat posisi yang luar biasa itu karena dia berharga jadi hari ini kalau saudara yakin nilai hidupmu berharga mulia izinkan hari ini jangan menyerah dengan prosesnya jangan anggap enteng didikan Tuhan jangan putus asa berapa kali dia peringatan saudara sakit Bu Eli sakit enggak apa-apa ini peringatan Tuhan jalan terus mungkin ada bagian-bagian yang hari ini mau dirontokkan mungkin selama ini engkau sombong mungkin selama ini engkau masih punya ego itu sebabnya hari ini tiga hal yuk saya gak akan lama-lama jangan anggap enteng didikan Tuhan hari-hari ini sedang terjadi masa pemurnian Sakarya 13 ayat 8 sampai 9 Sakarya 13 ayat 8 sampai 9 ini fakta yang sedang terjadi di akhir zaman hari-hari ini yuk maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan ini ayat yang gak asing jadi hari ini kalau ada didikan Tuhan proses masih berlanjut itu tujuan Tuhan ini saking cintanya sama saudara saking pedulinya sama biji matanya dia izinkan proses ini terjadi lihat ya 2 per 3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasah lihat ya tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup nah yang tinggal hidup lihat ya aku akan menaruh yang sepertiga dalam api dalam api loh saudara makanya hari ini kalau saudara dihajar diingatkan itu saudara ada di dalam sepertiganya saudara sedang ditaruh di dalam api saudara lihat ya dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak sudah diuji dalam api dimurnikan lagi dan aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas emas itu kalau diuji sebelumnya dipisahkan mana yang kotoran kotorannya semuanya dikeluarkan lihat ya mereka mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka aku akan berkata mereka adalah umatku wow ya kita ini umat dan aku akan menjawab Tuhan adalah Allahku jadi hari ini yang lagi paper katakan sama diri saudara aku berharga aku mulia Tuhan aku tidak mau anggap penting di kamu aku tidak mau melu aku bersyukur ternyata aku ditaruh di api yang makin panas tujuannya tiga hal yaitu untuk pemurnian untuk pengujian ke next level yang ketiga setuju kelayaan untuk ujian akhir untuk berdiri di hadapan anak domba hari-hari ini orang kalau mau keluar produk dari satu budang itu ada evaluasi terakhir layak tidak dikeluarkan apa namanya saya lupa istilahnya studi kelayaan saudara dan saya hari ini semua akan ngalami keadaan seperti ini orang yang dicintai orang yang sangat berharga mulia dan sangat dikasihi adalah orang-orang yang sedang ditempatkan Tuhan di dalam api pemurnian api kepengujian dan studi kelayakannya siap tidak saudara jangan anggap penting jadi jangan berpikir negatif tentang didikan Tuhan sesakit apapun itu tetap selalu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya amin yuk yang berikutnya jangan putus asa atas peringatannya hari ini kalau diingatkan Tuhan sering kali saya kalau berdoa sama Tuhan itu gini Tuhan kenapa masalah ini terjadi Tuhan saya sering berkata begitu dulu tapi waktu saya tanya kenapa jawabannya bukan jawaban Tuhan sekali lagi Tuhan tidak punya kewajiban menjawab mengapa ini harus terjadi Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab jujur kalau saya tanya mengapa Pak Nyoto bisa makin parah Tuhan kenapa Tuhan tidak pernah jawab tapi yang Tuhan jawab selalu peringatan atas hidup saya Tuhan selalu berikan peringatan ketika saya tanya mengapa suamiku seperti ini mengapa ini harus terjadi apa peringatan Tuhan atas hidup saya tiap kali saya tanya mengapa Tuhan ingatkan hidup saya Eli kamu harus tetap berjaga-jaga kamu jangan pernah terus hidup melihat suami kamu hati-hati hari-hari ini kamu aku lihat kamu sudah mulai sona nyaman kamu mulai kendorkan doamu terlalu enak lihat pak nyoto baik-baik baik doamu mulai berjaga-jagamu mulai kurang kamu mulai kendor aku tahu makanya aku izinkan kamu lihat keadaan yang buruk lagi supaya kamu mulai fokus sama aku aku lihat beberapa saat waktu nyaman kamu lebih suka jalan-jalan daripada hidup untuk melayani Tuhan oh iya ya Tuhan saya mulai merenung peringatannya Tuhan tadi tanya nya mengapa lah kok jawabannya malah kesalahan saya tapi jawaban Tuhan itu benar saudara gak salah ternyata kalau pak nyoto itu baik-baik saya lihat dia cinta saya eh ini mulai goyang daging mulai nyaman jam doa mulai berkurang fokus mulai berubah itu sebabnya setiap kali saya tahu bahwa hidup saya gak boleh hari ini hidup dalam fokus kenyamanan makanya secara apapun saya bilang Tuhan saya akan prioritaskan kerajaan Allah ya Tuhan siap siap Tuhan setelah ada waktu nanti baru tapi selama saya masih harus melayani Tuhan prioritas Tuhan itulah peringatan Tuhan apa lihat ya buka imamat 18 ayat 5 imamat 18 ayat 5 satu pembahasan kita selesai sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku itu lihat ya sesungguhnya hari ini hidupmu ini bukan berpegang pada masalah terus yang jadi standar hidupmu uang jadi pegangan hidupmu enggak tapi yang Tuhan mau kita supaya kuat bertahan sampai akhir kita dipaksa berpegang pada ketetapan Tuhan dan peraturan orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya Tuhan Tuhan enggak kalau hidup cuma berpedoman sama uang dan uang jadi target pegangan hidupmu engkau enggak akan hidup enggak akan selamat tapi kenapa hari ini didikan peringatan Tuhan itu masih terjadi karena Tuhan mau saudara hidup waktu masalah terjadi saudara akan berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan itu seperti pemasmur sebelum aku tertindas aku menyimpang aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan supaya hidup itu sebabnya yang kita cari hari-hari ini apa hidup saudara jangan cari uang terus tanpa belajar ketetapan Tuhan saudara dan saya belajar untuk mencari Tuhan supaya hidup itu sebabnya hari ini siapa yang bisa jamin hidupmu bukan depositomu bukan suamimu yang baik tapi hari ini kehidupan saudara yaitu Tuhan makanya belajar terus lihat ayat berikutnya imamat 20 ayat 7 dan 8 jangan baper jangan hari ini yaitu putus asa Tuhan kok saya disalahin terus gak apa-apa ini supaya saudara memang harus belajar terus ketetapannya saya tiap kali selalu diperingatkan Tuhan apakah saya sudah bisa kotba ini Tuhan gak ingatkan ingatkan saudara saya ini orangnya pelit saudara dikit-dikit dulu perhitungan sama Pak Nyoto setiap bagian dikit-dikit saya minta ganti saya orangnya pelit pikir ya tapi ada telepon ya tapi dari situ saya belajar tiap kali Tuhan peringatkan hidup saya Eli engkau gak bisa seperti ini terus nanti ini jadi batu sandungan engkau harus belajar juga untuk bermurah hati sama suamin gak bisa ini orang sebentar jadi dari situ saya mulai belajar saudara ya yuk lihat ayat ini imamat 20 ayat 7-8 maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan alamu demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya akulah Tuhan yang menguduskan kamu jangan baper jangan putus asa setiap kali peringatan peringatannya itu tiga hal yang pertama supaya saudara dan saya hidup kudus itu sebenarnya target Tuhan jadi gak ada tujuan sesuatu yang dirancangkan buruk percayalah setelah saudara hidup kudus yang kedua berpegang pada ketetapannya dan yang ketiga hidup harus melakukan firman maka saudara dan saya pasti melihat jalannya Tuhan pasti melihat ada banyak pintu-pintu yang terbuka amin itu sebabnya malam ini gak usah baper jangan hari ini enteng jangan anggap enteng jangan putus asa hajaran peringatannya sedang jalan terus gak jadi masalah yang pasti saudara dan saya hari-hari ini sedang dibawa Tuhan yaitu hidup makin kudus menjadi pelaku firman belajar pada ketetapan ketetapannya dan yang pertama tadi pemurnian pengujian kebelayaan kira-kira ini menguntungkan saudara atau gak proses hidup itu bawa saudara untung gak saudara hari ini saya bisa ngomong terima kasih proses terima kasih buat Pak Nyoto terima kasih buat wanita tobat yang hari ini diizinkan Tuhan membawa hidup saya makin berkualitas terima kasih saya gak mau baper saya tahu ini Tuhan lagi membawa sesuatu yang berharga di tangannya punya nilai yang berkualitas itu tadi yuk kita lihat bagaimana hari ini bagaimana hidupku dibawa berkualitas buka Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 Yeremia 18 ayat 4 sampai 6 apa sih tujuan Tuhan lihat ya apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak maka tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya jadi saudara itu seperti bejana di tangan tukang periuk saudara tidak bisa protes sama Tuhan kalau hari ini saudara masih diulang-ulang pembentukannya kenapa karena menurut pemandangannya di tangannya masih belum jadi bejana yang baik dinilai masih belum makanya Tuhan didik berikan hajarannya peringatannya dibentuk saudara itulah didibentuk dan tukang periuk itu punya kedaulatan lihat ya mengerjakannya kembali menjadi bejana yang baik menurut pemandangannya jadi waktu dan caranya tidak bisa saudara atur tukang periuk dia punya kedaulatan karena cara pandang saudara dengan cara pandang Tuhan melihat saudara jelas beda Tuhan lihat ini masih belum baik aku ulang aja ya biar jadi sempurna belum diulang lagi diingatkan dididik diulang diinjek bejana itu gimana saudara diinjek dipukul dipanasi gak enak semua tapi itulah cara kerja tukang periuk yaitu Tuhan yang membentuk saudara lihat berikutnya masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini hai kaum Israel demikianlah firman tunggan sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk demikianlah kamu di tangan pu hai kaum Israel kira-kira mau dipanaskan diinjek dipukul pukul saudara tetap aman tetap aman kenapa Tuhan bilang kamu di tangan pu kalau di tangannya orang lain saudara bisa hancur tapi ini di tanganku dia punya kedaulatan kalau sudah waktunya saudara lihat bejana itu kalau dibentuk di ulang-ulang prosesnya karena saudara dan saya mau dijadikan bejana yang berkualitas tujuannya mulia bejananya bernilai tinggi bisa dicantumkan putnya tiga hal itu saudara jadi hari ini ngucap syukur ya saudara jangan lari dari prosesnya Tuhan jangan tiga hal apa baper jangan anggap empeng didikannya jadi bersyukur jangan putus asa ya hari ini kalau masih diperingatkan ngucaplah syukur lewat masalah itu cuman peringatan yang ketiga jangan menyerah jangan menyerah dengan prosesnya Tuhan rela sudah rela orang rela itu gak menyerah sampai kapanpun berikan yang terbaik itu sebabnya hari ini yuk malam ini ulangan 8 ayat 23 ini yang terakhir ya setelah itu yuk kita siapkan ini waktu itu ini gambarannya saudara bejana tapi ini gambarannya padang burun lihat ulangan 8 ayat 2 sampai 3 ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alamu di padang burun selama 40 tahun ini dengan maksud lihat ya padang burun sekalipun yang menurut saudara kering panas bu Eli gak enak berhausan tapi tujuan Tuhan lihat ya tujuannya cuman apa kalau tadi tujuannya cuman supaya kudus belajar ketetapan jadi pelaku firman diuji dimurnikan studi kelayakan nah ini padang burun lihat saudara 40 tahun dengan maksud cuman merendahkan hatimu jadi kalau kita gak rendah-rendah hati 40 tahun 40 hari jadi 40 tahun makanya orang yang rendah hati itu yang rela ya wis Tuhan tak ikuti aku mau dibentuk seberatapun aku siap aku gak akan baper aku akan semangat hari-hari ini lihat berikutnya dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak taat rendah hati taat yang ketiga jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal yang tidak dikenal nenek moyang untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diujakan Tuhan tiga hal ujian apa hari-hari ini makanya cepat lulus saudara supaya tidak dibawa 40 tahun hari ini kalau baper terus 40 tahun loh saudara daripada 40 tahun baper tidak dapat apa-apa yang namanya kudus tidak dapat ketetapan tidak dapat kelayakan tidak dapat saudara diputer-puter cuape tapi ketika saudara hari ini semangat ya Tuhan semangat aku tidak akan menyerah aku tidak akan anggap enteng didikanmu tidak akan putus asa aku akan semangat menjalani padang turun dibentuk jadi becana yang mahal yang mulia berkualitas aku siap tujuannya cuma tiga yang pertama yaitu kerendahan hati yang kedua itu ujian hati yang kedua yaitu taat ujian respon yang ketiga yaitu percaya firman ujian imam ini loh hari-hari ini Tuhan tiga hal ini diujikan hatimu harus lulus imanmu harus lulus responmu harus lulus kalau baper terus tidak bisa tiga ini cepat terbentuk lulus dibawalah 40 tahun itu sebabnya hari ini kita tidak boleh baper ya kita mau belajar akan ada fiti-fiti di pdv yang banyak bermunculan dia tidak berusaha merubah alatnya Tuhan membentuk hidupnya tapi dia akan berusaha merubah bagaimana supaya hidupnya berkenan ujiannya pemurniannya lulus tidak baper lagi baca quote terakhir yuk ini satu lagu setelah itu kita mau berdoa ya bentuk kasih Tuhan kaca sama-sama bentuk kasih Tuhan kepada kita bukan saat kita diberkati melimpah lihat ya tetapi saat ada didikan masalah terjadi jadi orang yang tidak pernah dididik Tuhan itu tanda tanya bukan anak tapi anak-anak gampangan anak-anak buangan kalau anak yang dikasihi berharga mulia bentuk kasih Tuhan bukan dicurahkan berkat dikasih nyaman dipulihkan dikasih muncisat sebanyak-banyaknya orang yang dikasihi Tuhan tata kuncinya akan mengalami didikan hajaran akan mengalami banyak peringatan Tuhan hari-hari ini jadi bersyukur kalau engkau lagi ngalami banyak masalah GL saudara aku berharga aku mulia aku sangat dikasihi aku lagi melihat kebaikan Tuhan di tengah masa-masa tersulit ini karena aku dicintai amin amin saudara saudara mau bangkit saudara enggak lagi baper ibu-ibu khususnya enggak lagi merasa bahwa hidupnya paling termalang di dunia enggak ada loh orang yang berharga mulia itu termalang saudara hari ini bukan orang termalang walaupun hidupmu susah tapi saudara adalah orang yang spesial pakai telur di pemandangan Tuhan Tuhan Yesus memberkati makasih Bapak kami bersyukur buat segala kebaikan engkau Bapak yang baik malam ini melalui firman kebenaran ini Bapak kami enggak mau lagi pamer kami enggak mau lagi hidup untuk merenungi nasib kami enggak mau milo Tuhan semakin kami baper kami tahu bahwa perjalanan hidup kami akan dibawa berputar-putar 40 hari jadi 40 tahun karena kami hidup dibawa perasaan kami sendiri kami mengerti kebenaran firmanmu kalaupun ada didikan kami tidak akan anggap ente hajaran Tuhan kami tidak akan putus asa Tuhan kami juga tidak akan pernah menyerah dengan proses Tuhan kami percaya Tuhan malam ini peneguan dan kesaksian akan semakin memperkuat hidup kami sebagai orang benar di akhir zaman ambil alih seluruh kehidupan kami Bapak setiap proses kehidupan kami Tuhan kalau engkau berkata bahwa setiap proses itu pasti punya maksud tapi enggak pernah sekali kami dapat dimaksud menghancurkan selalu Tuhan membuat kerendahan hati kami ketaatan dan rasa percaya kami sedang diuji hari-hari ini terima kasih Bapak kami percaya anak-anakmu malam ini akan mendapat penguatan yang luar biasa kami diubahkan kami tidak mau berpikir yang buruk dan kami tidak mau hidup berandai-andai yang negatif Tuhan tapi kami mau menyerahkan hidup kami justru kami mengerti kasihkaruniamu terjadi bukan saat kami diberkati tapi kasihkaruniamu terjadi pada waktu kami menerima didikat dan tegoran hajaran Tuhan terima kasih Bapak itu sebabnya kami mau berbahagia kami adalah orang yang spesial yang sakit anak-anakmu sepuhkan yang ngalami masalah rumah tangga pulihkan Bapak yang ngalami masalah ekonomi Tuhan Tuhan buka tingkap tingkap langit kami percaya Tuhan saat ini masalah apapun kami serahkan anak-anak kami juga ke dalam tangan Bapak dan kami juga berdoa buat TV Tuhan di masa mudanya engkau akan pakai hidupnya secara luar biasa ada banyak orang yang akan datang kepadamu nanti dan engkau akan memberi penguatan buat orang-orang itu bahkan ada rumah tangga rumah tangga yang hampir cerai tapi ketika mendengar kesaksian hidupmu orang ini akan dipulihkan itulah tujuan Tuhan atas proses yang terjadi dalam hidupmu jangan pernah menyerah jangan pernah berputus asa Bapak terima kasih buat malam ini kami juga tidak lupa berdoa buat negara kami kami bersyukur kalau kami lihat demo sudah berangsur-angsur Tuhan mulai redah-redah kami percaya Tuhan semua ini dalam pengendalian bangsa negara kami ada di tangan kami minta belas kasihan Tuhan semua bentuk pemberontakan pengacau kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus rancangan orang jahat rancangan yang berusaha menghancurkan bangsa negara kami di dalam nama Tuhan Yesus kami iman saat ini rancangan ini justru akan menjadi rekaan yang baik buat bangsa negara kami beri kekuatan buat Pak Jokowi lindungi dia Bapak terima kasih Bapak pembelaan Tuhan pasti nyata buat orang benar terima kasih Bapak berkat yang pelayanan malam ini ceripaya mereka juga tidak pernah sia-sia dan kami dan kami kami percaya kuasa Tuhan terus dinyatakan sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain biar kami mengangkat tangan kami terimalah berkat Abraham Isak Yaakub damai sejahtera Allah Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati percaya berkata amin Tuhan Yesus memberkati Kudus Nama Tuhan